Assalamualaikum, selamat datang di channel Maklilang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi Note 9 MediaTek dengan kodenya Merlin jadi ponsel ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya terlebih dahulu dengan melakukan wipe data via recovery mode tetapi nanti setelah kita lakukan wipe data ada muncul masalah apa lagi kita belum tahu ya yang jelas langkah awal kita adalah menghapus kunci layar terlebih dahulu untuk menghapus kunci layarnya bisa langsung kita matikan ponsel ini untuk masuk ke recovery mode kemudian masuk ke recovery modenya kita tekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan kalau ponsel sudah nyala dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai ponsel ini masuk ke recovery mode baru bisa kita lepaskan tombol volume atasnya kemudian kita pilih menu web data kita turunkan dengan tombol volume bawah tekan tombol power untuk ok-nya pilih wipe all data turunkan lagi dengan tombol volume bawah tekan tombol power lagi untuk ok-nya dan pilih confirm turunkan dengan tombol volume bawah dan pilih tombol power lagi untuk ok-nya kita tunggu proses wiping-nya sampai dengan selesai kalau sudah selesai akan muncul keterangan data wiped successfully kita kembali ke main menu dengan memilih menu back to main menu menekan tombol power pilih menu reboot tekan tombol power pilih menu reboot to system tekan tombol power lagi maka ponsel akan restart kemudian akan melakukan loading yang lumayan lama jadi kita letakkan aja ponselnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai biasanya ponsel Redmi yang terkunci layarnya di dalam ponsel tersebut sudah terlogin dua akun yaitu akun Mi dan akun Google namun kita lihat apa yang terjadi pada ponsel ini setelah nanti proses loadingnya selesai apakah ada akun Mi dan akun Googlenya atau tidak karena jika ada akun Mi-nya setelah ponsel selesai masuk ke tampilan logo MIUI akan langsung terkunci akun Mi-nya tapi kita belum tahu ya sampai disini apakah ponsel ini ada akun Mi-nya atau tidak setelah proses loadingnya selesai akan langsung masuk ke tampilan logo MIUI ternyata ponsel ini sudah menggunakan MIUI 13 dan ternyata ada akun Mi yang terlogin pada ponsel ini karena ada keterangan ponsel ini terkunci yang dimaksud terkunci disini adalah terkunci akun Mi-nya jika kita ingat akun Mi yang diloginkan pada ponsel ini silahkan tinggal kita hubungkan ponsel ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian tinggal kita masukkan kata sandi akun Mi-nya namun jika kita lupa akun Mi-nya maka bisa kita unlock dengan cara yang mudah untuk cara unlocknya kita membutuhkan komputer dan juga kabel data kita letakkan ponselnya kita siapkan kabel data langsung aja kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita aplikasi unlock yang akan kita gunakan seperti biasa aplikasi gratis MTK GSM Sultang Tool bagi teman-teman yang belum mendownload dan menginstal aplikasi ini silahkan bisa langsung di download link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita menggunakan aplikasi ini harus menginstal driver Mediatek secara terpisah dan juga menginstal driver USB DK untuk driver USB DK-nya langsung aja klik menu install driver pada aplikasi tersebut dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai lalu kita bisa masuk ke menu Xiaomi dan kita cari serinya untuk Redmi Note 9 Mediatek Merlin kita gunakan Xiaomi Redmi Note 9 10K 4G di sebelah kanan bawah untuk menghapus akun Mi kita pilih iris mikrotam kemudian kita klik menu execute dan siap kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data setelah itu kita matikan paksa ponsel ini dengan menekan tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan ketika ponsel sudah mati kita langsung lepaskan tombol powernya ketika ponsel sudah terbaca oleh MTK GSM Sultan Tool langsung kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi pada ponsel ini selesai untuk proses unlocknya ini sangat cepat ya kalau sudah selesai akan langsung muncul keterangan all is done seperti ini tinggal kita nyalakan ponselnya lepaskan dulu kabel data lalu kita tekan tombol power sampai ponsel ini menyala kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan biasanya selain akun Mi ada juga akun Google yang sudah terlogin pada ponsel ini biasanya memang begitu ya ada akun Mi harusnya ada akun Google tapi ada akun Google belum tentu ada akun Mi nah kita akan langsung aja bypass akun Google pada ponsel ini dengan memilih menu iras frp disini ada dua menu iras frp yaitu iras frp dan iras frp new OS kita pilih dulu yang menu iras frp kalau tidak bisa baru kita gunakan iras frp new OS dan kita klik lagi menu execute kemudian kita hubungkan lagi ponsel ke komputer menggunakan kabel data metodenya masih sama dengan yang tadi kita matikan paksa ponsel ini tekan volume atas volume bawah dan tombol power kalau sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tetap tekan dan tahan dulu kedua tombol volume sampai ponsel terbaca oleh MTK GSM Sultan Tool baru kita lepaskan menekan kedua tombol volume untuk proses iras frp nya atau bypass akun Google juga sangat cepat ya sudah langsung muncul keterangan all is done artinya proses akun Google sudah selesai kita lepaskan kabel data dari ponselnya kemudian kita tekan tombol power sampai ponsel ini menyala dan kita letakkan ponselnya kita tunggu sampai proses loading ponsel ini selesai untuk durasi loadingnya ini tidak terlalu lama mungkin hanya sekitar 30 sampai dengan 40 detik saja nanti kita akan lihat hasilnya setelah proses loading pada ponsel ini selesai langsung masuk ke logo MIUI dan sampai disini tampilan terkunci akun Mi nya sudah tidak muncul lagi tinggal kita lakukan setup pada ponsel ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa Indonesia lokasi otomatis Indonesia kemudian kita tunggu sebentar disini ada loading mengatur lokasi yang lumayan lama ya jadi kita tunggu sampai proses loading mengatur lokasi ini selesai selanjutnya kita lanjutkan proses setup pada ponsel ini pilih keyboard kita gunakan keyboard saja kemudian next centang di bagian saya telah membaca kemudian next lewati untuk kartu SIM kemudian untuk wifi kita hubungkan saja kita hubungkan ponsel ini ke jaringan internet untuk mengetahui apakah akun-akun masih mengunci atau tidak dan setelah loading menyiapkan ponsel selesai kita lanjutkan mengatur ponsel ini salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sebentar memeriksa info kita tunggu apakah setelah ini ada verifikasi kunci layar ataupun akun Google atau tidak dan ternyata tidak ada verifikasi kunci layar ataupun verifikasi akun Google yang muncul adalah halaman login akun Google halaman ini bisa kita lewati saja kemudian kita lanjutkan untuk mengatur ponsel ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kemudian kita tunggu sebentar ada loading menyiapkan ponsel lagi setelah tambahan kita lanjutkan kemudian setuju pilih peluncur kita bebas ya kemudian kita tunggu sebentar ini bagian terakhir rekomendasi aplikasi boleh kita hilangkan centangnya semua atau langsung kita klik menu install saja pengaturan selesai membuat aplikasi ini juga membutuhkan waktu loading yang lumayan lama jadi kita letakkan lagi ponselnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah selesai ponsel langsung masuk ke tampilan menu kita mengatur ponsel ini dengan menghubungkan ke jaringan internet dan sampai masuk ke tampilan menu tidak ada tanda-tanda akun Mi mengunci lagi ataupun akun Google yang masih melekat pada ponsel ini kita cek dulu di tentang telepon ini adalah Redmi Note 9 MediaTek dengan kodenya Merlin menggunakan versi MIUI yang paling terbaru yaitu MIUI 13.0.3.0 untuk akun Mi nya sudah bersih bisa kita cek di menu akun Mi jadi fitur akun Mi bisa kita gunakan lagi langsung login kalau sudah punya akun atau membuat akun baru juga bisa begitu pula dengan akun Google ya kita bisa membuat baru lagi menggunakan Google Play Store ataupun kalau sudah punya email Google bisa langsung login pada aplikasi ini terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleser ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video selanjutnya